Halo semuanya, kembali lagi sama Kuro Sinta. Nah, di video kali ini kita akan membahas latihan soal untuk TM10, yaitu terkait sama aset tetap yang depreciable. Nah, di video kali ini kita bakal membahas soal 1 dari UAS tahun lalu, soal nomor 1. Sebelum kita lanjut belajar, alangkah baiknya kita semua berdoa supaya baik aku yang ngerjain, baik teman-teman yang nonton itu supaya masuk, supaya keingat juga apa yang kita pelajari hari ini, supaya ujiannya nanti lancar. Berdoa, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, dengan soal yang panjang ini, mungkin alangkah baiknya pertama kita baca seluruhannya dulu ya. Jadi, dikasih tahu, yang pertama kita diminta untuk nyari tahu berapa sih investment from S-nya, eh, income from S, maaf, berapa sih income from S yang diakui selama tahun 2018-2019-2020. Terus kita nyari tahu saldo investment in S, itu yang disajikan di laporan keuangan CP per 31 Desember 2020. Sama bikin jurnal eliminasi terkait sama transaksi-transaksi ini, ada persediaan, hasilnya tetap, NCI, dan lain-lain. Nah, kita langsung ke soalnya saja. Kita baca barang-barang. Yang pertama, PT P memiliki 70% saham beredarnya CS sejak tahun 2018. Akuisisi tersebut mengunculkan selisih nilai yang didentifikasi sebagai patent yang belum tercatat di buku PT Rasa. Paten tersebut dinilai Rp50 juta yang diestimasi bermanfaat 10 tahun. Ekuitas PT Rasa terdiri dari modal sum Rp200 juta dan saldo laba Rp200 juta. Oke, informasi yang pertama, kita tahu bahwa kepemilikan si P atas S itu 70%, yang mana dia beli itu yang dia miliki sejak 2018. Nah, biasanya kan kita kalau ngerjain itu kan dikasih tahu investment cost-nya berapa, terus akhirnya kita bakal nyari access value yang dialokasikan ke patent, misalkan kayak gitu. Nah, tapi di sini itu nggak dikasih tahu. Kita tuh kayak dibalik gitu loh, ngerjainnya dari bawah. Nah, kita dikasih tahu nilai patentnya Rp50 juta. Di sini kan dikasih tahu akusisi tersebut mengunculkan selisih nilai yang didentifikasi sebagai patent, yang mana nilai patentnya itu Rp50 juta. Berarti kita asumsikan bahwa selisihnya itu semuanya ke patent gitu loh, senilai Rp50 juta. Berarti kan ngerjainnya kita balik. Kenapa kita mesti ngerjain balik kayak gini? Kenapa kita mesti nyari tahu investment cost-nya? Karena untuk pertanyaan pertama, eh pertanyaan kedua, yang B itu kita diminta untuk nyari saldo investasi di 2020. Yang mana itu kan kita jumlahin kan dari 2019 ke 2019 ke 2020 gitu. Makanya perlu nyari investment cost-nya, investment cost yang awal. Pertama kan kita dikasih tahu nilai patent itu Rp50 juta, yang mana itu sudah semua selisih. Itu tuh Rp50 juta itu sudah total dari excess value-nya. Nah, terus informasi lain, kita tahu bahwa value dari net asset-nya si S itu adalah senilai Rp300 juta. Nah, berarti kan kita tinggal nyari invite value-nya itu senilai tinggal Rp300 ditambah Rp50 juta dapatlah Rp350 juta. Untuk nyari investment cost tinggal dikali sama persentasenya aja. Jadi tinggal 70% dikali sama Rp350 juta. Dapatlah Rp245 juta. Oke. Nah, terus dikasih tahu masa manfaat patent itu kan 10 tahun. Berarti amortisasi patent per tahun itu adalah Rp5 juta. Dapat dari Rp50 juta dibagi sama 10 tahun gitu. Nah, terus berikut ini transaksi antara PTP dan S sejak akuisisi. Yang A, tahun 2019 P menjual barang dagang ke S senilai Rp500 juta. Oke, berarti P jual ke S berarti itu adalah downstream. Terus transaksi atas apa? Ternyata barang dagang, berarti atas inventory. Pada tahun 2019. Nah, dikasih tahu kalau si P itu jual barang itu senilai Rp500 juta. Nah, terus dikasih tahu PTP itu menetapkan margin laba sebesar 20% dari harga jual. Berarti kita tahu bahwa margin itu tinggal 20% dikali sama Rp500 juta. Dapatlah ternyata margin yang diambil sama si P itu adalah Rp100 juta. Terus pada akhir 2019, 25% dari barang dagang yang dibeli dari PT Prima masih menjadi bagian persediaan akhir PT Rasa. Berarti kan yang dijual P ke S itu ternyata nggak 100% kejual ke PNK Tidio. Ternyata masih ada sisa di gudangnya si S senilai 25%. Berarti, unrelease-nya, unrelease gen yang seharusnya nggak diakui karena belum terjual itu adalah senilai 25% dikali sama marginnya. Dapatlah Rp25 juta. Selanjutnya, poin B. Tahun 2020, tepatnya pada tanggal 18 Februari 2020, PT Prima menjual tanah dan bangunan dari PT Rasa. PT Prima membeli tanah dan bangunan dari PT Rasa. Oke, berarti si S jual P, itu adalah transaksi upstream. Nah, atas apa? Ternyata atas land dan building. Harga beli ditetapkan secara lamsam sebesar Rp700 juta. Ternyata totalnya itu Rp700 juta. Berbandingan nilai wajar, tanah dan bangunan adalah Rp4 banding Rp3. Dari catatan pembukuan PT Rasa, harga perolehan tanah adalah Rp250 juta dan bangunan adalah Rp600 juta. Hingga tanggal transaksi dengan PT Prima, ternyata ada akumulasi penyusutan bangunan itu adalah senilai Rp240 juta. Nah, PT Prima mengestimasikan bangunan tersebut masih dapat digunakan selama 8 tahun. Bangunannya itu ternyata disusutkan dengan garis lurus. Oke, tadi pembeliannya lamsam Rp700 juta dengan perbandingan Rp4 banding Rp3, berarti kan kita dapat harga masing-masingnya atau nilai wajar masing-masingnya itu adalah land, itu adalah Rp4 per 7 dari Rp700 juta. Ternyata nilai wajarnya si land itu adalah Rp800 juta. Nah, hal yang sama kita lakukan ke buildingnya, itu Rp3 per 7 dikali sama Rp700 juta. Itu dapatlah Rp300. Nah, terus book value masing-masing, kalau land itu kan Rp250, sedangkan building itu adalah Rp360 juta. dapat dari Rp600, dikurangi sama Rp240 juta. Nah, kita to'ah lagi. Ternyata si land itu kan harganya Rp400, book value-nya Rp200, berarti ada gain itu adalah Rp150 juta. Nah, karena di sini nggak ada keterangan, dolan-nya itu udah terjual ke P3 atau belum, jadi kita maksudnya nggak ada dikasih tahu kalau itu udah terjual, berarti itu kan karena antara anak dan imbuk, itu kan sebenarnya nggak ada, nggak boleh diakui kan gain-nya, terus juga dia tuh belum terjual, makanya dia tuh sebagai unreleased gain gitu. Makanya harus di, pokoknya nanti harus dikurangin deh, pokoknya kayak gitu. Pokoknya ada unreleased sebesar Rp150 juta, karena dia tuh landnya tuh belum terjual gitu, ke P3. Nah, abis itu si building ini, dia kan harganya Rp300, terus book value-nya itu Rp360. berarti kan ternyata dia ada loss nilai Rp60 juta. Nah, loss-nya ini kan sebenarnya masih dipegang si anak kan, berarti kan dia tuh masih unreleased gitu kan. Pokoknya dia unreleased-nya di tahun 2020, atas building juga sama, Rp60 juta. Nah, si P itu kan mengasumsikan bahwa si building-nya ini masih dapat digunakan selama 8 tahun. Berarti, karena pengakuan rilis atas aset depresiasi, itu kan ketika entah dia dijual ke pihak ketiga atau udah digunakan sih sama pembeli gitu. Makanya rilis per tahunnya itu adalah tinggal Rp60 juta dibagi sama 8 tahun. Berarti yang diakui sebagai loss setiap tahunnya, itu adalah senilai Rp7.500 juta. gitu. Terus yang C, Terus yang C, tahun 2020, PT Prima menjual barang dagang ke PT Rasa senilai Rp600 juta. Oke, ternyata ada transaksi lagi nih terkait inventory, yang dalam stream juga senilai Rp600 juta. Terus, margin laba itu 20% dan 30% dari barang tersebut belum terjual hingga akhir 2020. Berarti kan dia, marginnya itu 20% dikali sama Rp600 juta. Ternyata ada margin itu Rp120 juta. Terus, ternyata yang belum terjual itu kan 30%, berarti unrelease-nya tinggal dikali 30%, itu dapatlah Rp36 juta. Terus yang D, PT Prima menggunakan metode ekuitas untuk mencatat transaksi investasi di PT Rasa. Oke, itu cuma keterangan aja, ternyata dia tuh pakai equity method. Yang E, ini dikasih tahu terkait sama laba bersih dan dividensi S dari tahun 2018 sampai 2020. Jadi, ini udah aku bikinin keterangannya ya. Jadi, NI-nya berapa, dividen-nya berapa, kayak gitu. Nah, untuk memudahkan kita nanti, langsung aja dicari dividen untuk induk 4 tahunnya berapa, si NCI berapa, gitu. Ini tinggal 80 juta dikali sama 70%, gitu. Sulisinya masuk ke NKI. Oke, kita langsung masuk ke jawabannya. Yang A, itu kan kita diminta untuk nyari tahu berapa sih income from S-nya tiap tahunnya, gitu. Dari 2018, 2019, 2020. Nah, perhitungan income, tahun 2018, kan dia belinya itu 2018. Berarti kan, belinya itu, kita asumsikan itu di awal tahun, gitu. gitu. Jadi kan, ketika di akhir tahun 2018, yang masuk ke perhitungan income, itu kan berarti kan cuma net income, sama amorisasi patent ini. Karena ini kan, transaksinya itu, paling, paling pertama terjadi itu kan di 2019 nih, dari A sampai E, itu kan 2000, eh, dari A sampai C, itu kan 2019 tuh mulainya. Nah, berarti untuk perhitungan 2018, itu kita masukin net income 2018 berapa, itu adalah senilai 200 juta, terus kita akumulasi, alokasiin ke Induk sama NCI, jadi si Induk dapat 70%, dapatlah 140 juta, selisihnya masuk ke NCI, gitu. Nah, terus ada amorisasi patent. Patent itu kan under value, berarti kalau under value, dia mengurangi income, gitu, makanya dengan total 5 juta, itu dialokasiin lagi, secara proporsional ke Induk sama NCI. Nah, ditetalin, dapatlah, ternyata income from S-nya si Induk, itu adalah 140 dikurang sama 3 juta 500, dapatlah 136 juta 500, gitu. Terus, untuk 2019, ada tambahan nih, nah, kan awalnya tuh, cuma net income sama amortisasi patentnya aja, dengan, sama sih, maksudnya, perhitungannya sama, cuma, ini kan net income 2019 kan berubah, tuh, jadi, 240, gitu, patentnya tuh tetap sama. Nah, ternyata ada tambahan, terkait sama, downstream-nya inventory. Nah, di sini kan dikasih tahu, transaksinya ini kan di 2019, terus sisa di akhir 2019, itu kan, unrelease-nya itu kan ada 25 juta. Nah, karena unrelease itu mengurangi income, makanya di sini nilainya negatif, itu kita masukin. Berarti, unrelease profit downstream atas inventory 2019, itu adalah senilai totalnya 25 juta. Nah, karena downstream kan, berarti kalau downstream tuh, yang punya keuntungan, itu kan si P. Berarti, yang punya keuntungan si P, berarti kan NCI kan gak, gak punya andil gitu kan, makanya, seluruhnya ini, dari 25 juta ini, cuma dia kolokasiin ke induknya aja, gitu, karena yang punya keuntungan, atau, unrelease keuntungan, itu cuma si P, gitu. Kalaupun terjual kan, sebenarnya yang punya keuntungan itu si P, gitu. Makanya gak usah dikalip, si NCI itu, gak usah dapet, berapa bagiannya dia, gitu. Makanya ini, 100 persen dialokasiin ke induk. Terus tinggal ditotalin aja, dapetlah segini, 139 juta 500. Sekarang lanjut ke 2020, ini tambahannya makin banyak, jadi, selain net income, amortisasi patent, nah, kan, oke, ini adalah yang terjadi, penjualan inventory di 2019, ternyata di 2020, dia udah ada jual lagi nih, yang baru. Berarti, yang 2019, ini kan udah habis terjual tuh, makanya dia jual barang baru lagi, di 2020, berarti ada pengakuan rilis atas inventory di 2019. Makanya di sini kita masukin, rilis downstream atas inventory, itu senilai 25 juta. Kembali lagi, karena downstream, berarti seluruhnya, 100 persennya itu, dimiliki sama si induk aja, gitu. Nah, selanjutnya, di 2020 tadi kan ada terkait pembelian, eh, penjualan land, sama building. Nah, berarti kita masukin, rilis profit, upstream atas land, itu kan, unrealis profitnya itu kan, 150 juta totalnya. Oke, dimasukin 150 juta. Nah, karena upstream, berarti kalaupun ini terjual, kan yang punya keuntungan, itu CS. Nah, karena CS, berarti kan nanti, keuntungannya itu kan, harus dialokasikan, ke induk sama MCI. Makanya, si MCI pun dapat bagian, dan si induk tuh, mengakui unrealisnya ini, sebesar proporsi kepemilikannya dia aja, yaitu, semilanya 70 persen. Makanya, untuk unrealis profit, upstream si land, itu dibagi proporsional kayak gini. Jadi, totalnya 150, 70 persennya dapat si induk, dan sisanya dapat si MCI, gitu. Nah, selain land, kan tadi ada building juga ya, yang ternyata loss. Nah, bari kita masukin juga, unrealis upstream, atas building, itu kan, karena dia, loss, itu kan sebenarnya mengurangi income. Tapi kan, ini tuh, lossnya itu kan, belum terrealisasikan, makanya dia tuh, makanya dia tuh, tandanya, apa sih istilahnya? Dia tuh, tandanya gak minus, tapi positif, yaitu, menambah si income. Karena kan, dia tuh sebenarnya belum terrealisasikan, lossnya. Makanya, harusnya gak ngurangin income dulu, gitu, makanya di sini, senilai 60 juta, terus sama lagi, dialokasikan secara proporsional, ke induk, dan NCI, karena upstream, gitu. Nah, kan ada, kayak tadi ku bilang, kan, building itu, eh, depreciable asset, itu kan, release-nya itu, entah dia kalau dijual ke pihak ketiga, atau ketika digunakan sama pembeli. Nah, ternyata kan digunain tuh. Nah, makanya di sini ada release, atas building, oke, release, release loss, upstream atas building di 2020, gitu. Nah, ya kan, tadi udah kita bagikan, berarti kan, totalnya itu 60 juta, per tahunnya jadinya 7 juta 500. Nah, karena, kita kan notiskan, tadi ini yaitu, penjualannya di 1 Februari 2020. Makanya, ketika masukin kita untuk 2020, totalnya berapa? Tinggal, 7 juta 500, dikali sama 10 per 12. Dengan asumsi, 18 Februari, itu di, berarti Februarinya udah gak diitung. Kalau di atas tanggal 15, itu berarti, diitungnya di bulan selanjutnya, kayak gitu. Makanya di sini dapatlah, 6 juta 250. Kenapa minus? Karena dia, loss-nya udah kerealisasi, yang mana loss itu kan emang mengurangi income. Makanya dia, tandanya negatif gitu. Nah, tinggal dia lokasiin ke, Induk sama NCI. Nah, terus satu lagi, kan ada penjualan tuh, di poin yang C. Penjualan inventory, yang downstream, ternyata masih sisa, itu senilai 36 juta. Nah, karena dia unrelease profit, dan dia downstream, makanya 100 persennya, dia lokasikan ke si Induk. Terus ditotalin aja, ada pernah ternyata income di 2020, itu adalah senilai 128 juta, 125 ribu rupiah. Oke, soal A udah kejawab. Terus sekarang lanjut ke soal B. Lanjut ke soal B. Itu, kita diminta untuk nyari tahu, berapa sih saldo investasi kita, per 31 Desember 2020. Oke, jadi aku bikinnya kayak gini, biar lebih kelihatan gitu. Jadi, investment in S, untuk 2018, 2019, dan 2020. Nah, investment in S begin, di 2018 kan dapat tuh tadi, senilai investment costnya itu adalah, 245 juta. Nah, karena kita udah nyari income, sebenarnya kan, perubahan investment itu kan, investment awal, terus ada, misalkan, income-income-nya, misalkan kayak amortisasi, yang kayak gini tuh, sama dividennya, itu kan mau pengaruhi ke investment in S. Makanya tinggal masukin income-nya berapa, untuk 2018, terus dividen yang dibayarkan berapa, maksudnya, dividen S, yang menjadi, H-nya si, menjadi H-nya si P, Nah, dividen S di 2018, itu kan sebenarnya totalnya itu, adalah 80 juta. Tapi si P, dia tuh kan punya 70%, makanya dia berhak, mendapatkan dividen, senilai 56 juta, gitu. Nah, jadi, tinggal dikurangi dividen aja, terus ditotalin aja, 245, tambah 136, kurang 56 juta, gitu. Hal yang sama, kita lakukan ke, tahun-tahun selanjutnya, gitu, cuma, di investment end-nya 2018, kan jadi, beginnya di 2019, gitu, tinggal masukin dengan, langkah yang sama, dapatlah ternyata, investment in S ending, di 31 Desember 2020, itu adalah sebesar, 404 juta, 125 juta, ribu, gitu. Itu untuk yang B, sekarang kita lanjut ke yang C, yang terakhir, kita diminta untuk bikin jurnal eliminasi. Nah, jurnal eliminasi, kita diminta, yang pertama, bikin atas transaksi persediaan, terus yang kedua, aset tetap, terus ketiga, akurasi prokal pendapatan investasi, dan yang keempat, itu adalah penyesuaian beban non-pengendali. Nah, yang pertama, terkait persediaan. Oke, terkait persediaan tadi, kan kita udah notice tuh, karena kita bikinnya di 2020 ya, jadi kita, ngejurnalnya, based on, yang kita harus jurnal, di 2000, untuk KK 2020. Nah, oke, yang pertama, kan tadi, udah notice kan, ketika ada penjualan inventory di 2019, yang ternyata gak habis, terus ternyata, habis terjual di 2020 sisanya, berarti kan kita mengakui, release profit downstream inventory yang 2019. Jadi, kita tinggal bikin jurnalnya, itu adalah, investment in S, pada COGS sebesar, 25 juta. 25 juta ini. kan udah jadi release. Nah, selanjutnya ada penjualan inventory di 2020. Kan ada tuh, tadi yang dia jual inventory di 2020, yang harga jualnya tuh 600 juta. Berarti, karena gak boleh diakui, kita tinggal balik jurnalnya, sales pada COGS, nilai 600 juta. Terus, yang ketiga, terkait sama unreleased profit downstream inventory, yang di 2020 ini. Nah, tadi kan ada, sisa di gudang itu kan, 30 persen. Jadi, kita tinggal bikin jurnal, COGS pada inventory, senilai 36 juta. Itu, dapet dari ini, 36 juta. Oke, itu terkait sama transaksi persediaan. Selanjutnya, ke transaksi aset tetap. Nah, aset tetap, sebenarnya, sama kayak udah kita bikin di perhitungan income, kan tadi ada unreleased gain upstream land, di 2020. berarti kan si land itu kan untung, berarti kan kita eliminasi, itu adalah gain on sale of land, pada land, senilai, tadi unreleased-nya berapa? 150 juta, itu margin-nya. Nah, terus yang kedua, terkait unreleased loss, pada building di 2020. Berarti kan karena dia loss, ini kan kalau gain kan, si asetnya itu kan di kredit. Nah, ini karena loss, jadi dibalik aja, jadi di debitnya itu asetnya gitu, makanya dia building pada loss on sale of building, gitu, senilai 60 juta. Totalnya ya, nah ini totalnya 60 juta. Habis itu, selanjutnya terkait, release loss building 2020. Kan, sama sih kayak ini, dapetnya ada 62.50 itu sebenarnya penjelasannya sama kayak yang di bagian ini. Jadi tinggal kita bikin jurnalnya aja, yaitu adalah depreciation expense pada akumulasi depresiasi senilai 6.250.000, gitu. Nah, selanjutnya itu, selanjutnya itu eliminasi akun resiprokal pendapatan investasi. Oke, kayak, berarti tinggal dibalik aja jurnalnya, kan kemarin itu investment in S, pada income from S, kayak gitu. Terus investment in S, eh, terus ada dividend S, pada investment, eh, ya pada investment in S, kayak gitu. Selanjutnya kan tinggal dibalik di eliminasi aja resiprokal. Nah, jadinya tinggal dibalik, berarti income from S, pada dividend S, dan investment in S. Income-nya dapet dari mana? itu sebenarnya sama yang kayak udah kita hitung, untuk tahun 2020 itu kan, 128, 125, ribu. Terus dividend S-nya berapa? Itu sama yang kayak udah kita hitung, itu dividend induk di 2020 adalah 105 juta. Nah, selisihnya tinggal kita masukin ke investment in S, gitu, 128 kurang 105, dapatlah 23125, gitu. Yang terakhir, itu adalah penyesuaian beban non-pengendali. Jadi, kita memunculkan bagian NCI, dan memunculkan NCI expense. Ini kayak biasa jurnalnya, jadi, ini tuh sebenarnya sama kayak ini sih, cuma, ini untuk bagian si induk, ini untuk bagian NCI. Jadi, NCI expense pada dividend S, dan NCI equity ending. Nah, NCI expense dapat dari mana? Ini karena 2020, jadi kita tinggal ambil aja income-nya si NCI di 2020. Nah, kan 59, 625. Terus dividend S, bagiannya si NCI untuk 2020, itu berapa sih dividendnya? Ternyata senilai 45 juta. Dapat dari 150 dikali sama 30 persen, gitu. Tentang 45 juta. Nah, selisihnya kita masukin ke NCI equity ending, yaitu dapat dari 59,625, dikurang sama 45 juta, dapatlah 14,625, gitu. Tuh, panjang ya. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari aku terkait, soal ulas tahun lalu nomor 1, semoga bisa bermanfaat, dan semoga bisa dipahami. Semangat belajarnya, sering-sering latihan soal, semoga lancar lah ujiannya kayak gitu. Makasih atas perhatiannya, aku tutup ya. Makasih. 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 Terima kasih.